Daud itu melakukan kehendak Allah, kisah para rasul pasal 13, pada zamannya, pada generasi dia hidup, dia serve God's purpose in his own generation. Engkau akan bekerja, saya juga bekerja, engkau boleh berkeluarga. Daud mengerjakan semua hal itu, dia menjadi raja, jadi bukan menjadi rajanya. Bukan menjadi penguasanya, bukan menjadi orang yang sukses dan berhasil, dia bukan menjadi orang yang kayanya. Bukan menjadi orang yang punya pencapaiannya saja, tetapi orang yang punya selalu kehendak Tuhan di dalam hidupnya, yang di dalam hatinya. Juga bukan karena orang ini sangat terbatas gagal sehingga dia tidak lagi bisa mengakukan kehendak Tuhan. Karena Daud di dalam keluarga dia tidak diperhitungkan. Mungkin karena usianya yang masih muda, mungkin juga memang karena dia tidak diakui sebagai anak. Tetapi itu tidak membatasi dia untuk bisa melihat ada kehendak Tuhan di dalam hidupnya dia. Bahkan di dalam kejatuhannya saudaraku, jatuh di dalam dosa perbuatan zina dan di dalam pembunuhan yang berencana saudaraku. Tetapi dia adalah pribadi yang mengenapi maksud Tuhan. Maksudnya bukan untuk saudara mengikuti dosa dan pelanggaran. Maksudnya adalah untuk mengangkat hidupmu saat engkau mendengarkan saudaraku. Artinya saya mau meneguhkan, menguatkan, mau mengangkat hidupmu di dalam kasih karunia. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu, apapun keterbatasanmu. Tuhan masih ada membawa engkau untuk bisa mengenapi kehendaknya. Di dalam hati Tuhan selalu saudaraku manusia, Tuhan mau engkau meneruskan kasihnya. Jadi ini bukan bicara seorang yang sempurna, seorang yang hebat, seorang yang punya begitu luar biasa karunianya saudaraku. Tetapi adakah seseorang yang di dalam hatinya senantiasa ada kehendak Tuhan? Mewariskan kehendak Tuhan itu. Bisa kah engkau? Mampu kah engkau? Adakah engkau mau masih terus bersama-sama? Jadi jangan takut. Apa sih yang menjadi kendala di dalam hidupmu untuk engkau tidak lagi melihat kehendak Tuhan dalam hidupmu? Apa sih yang menjadi batasan di dalam kehidupanmu sehingga engkau berkata, aku bukan orangnya. Kalau engkau menangkap maksud ini saudaraku, di dalam keseharian saudara yang terbatas itu. Di dalam keseharian hidupmu yang gagal itu saudaraku. Tuhan masih mau menyatakan kasihnya sampai engkau punya kesempatan-kesempatan dan kesempatan untuk mengenapi maksud kehendaknya. Yang ada di dalam hati Daud adalah kehendak Tuhan. Apa yang ada di dalam hatimu? Adakah di dalam hatimu kehendak Tuhan?